Hai happy guys, hari ini kita akan membuat sagu keju makaron Bahannya sederhana, caranya mudah dan cepat Yuk kita mulai Bahan-bahannya Sagu tani 300 gram Sagu tani disangrai sebentar Agar bisa lebih tahan lama dan lebih harum Gula halus 125 gram Gula disaring Bentegas 100 gram Kalau mau lebih enak bisa pakai mentega wisman Satu butir telur ayam kuningnya saja Keju 50 gram Susu cair 25 gram Cara membuatnya Mentega dan gula halus dikocok dengan mixer sampai merata dan mengembang Masukkan kuning telur Masukkan kuning telur, aduk sampai ngembang dan warnanya pucat Masukkan keju parut Lalu dikocok Masukkan susu cair Masukkan susu cair lalu dikocok lagi Terakhir Masukkan sagu tani Lalu kocok sampai merata dan kalis Terima kasih telur Mैu Terima kasih telur Jangan sampaih Wars Sama buah Kiya Tengah Bagaimana Mimak Sedum Gel selamat menikmati jangan diuleni pakai tangan supaya menyatu adonan siap untuk dicetak pipihkan adonan dengan plastik dan roll setebal setengah senti untuk mencetaknya gunakan cetakan lingkaran berukuran 4 cm sisa pinggiran adonan dikumpulkan lalu dicetak lagi cetak bulatan-bulatan sampai selesai setelah selesai siap untuk dipanggang panggang di oven dengan api atas 150 derajat dan api bawah 150 derajat bila mau warnanya putih cukup 25 menit bila mau lebih crispy dan warnanya kecoklatan bisa selama 30 menit setelah selesai lalu didinginkan oleskan coklat filling untuk menyatukan kedua buah sagu keju sehingga seperti ala makaron sagu keju sehingga sudah selesai siap dihidangkan untuk keluarga cocok untuk hantaran lembaran bisa untuk jualan cocok disajikan untuk keluarga acara hidup fitri atau buat jualan selamat mencoba bila sudah mencoba kirim komen ya terima kasih halo happy guys jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate happy day terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati